Zagan of Sorsuter Stake 2 Keren ya Halo balik lagi dengan saya Faji di area Mansiwa Oke sebelum saya mulai video ini Dengan saya menunjukkan selamat halilai Rulfitri 1444 Hijriah Mila Idin Walva Idin mohon maaf lahir dan batin Oke Jadi buat kalian ya apabila selama ini Saya bikin video ada bersalah kata Apa menyakiti dan tidak langsung Menyung hati kalian Saya sebagai host area Mansiwa Faji mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Oke langsung saja Ini noongan sebelumnya dari kemarin itu ada Apa ya Karena pulang kampung ya Pulang kampung di kampung itu sinyalnya lumayan susah ya Sinyal lumayan susah jadi Upload video di Youtube itu agak sedikit terhambat Makanya Saya upload video-video short saja ya Video-video yang panjangnya Sebenarnya sih masih ada short tapi Nah gak apa-apa lah Mulai dari sekarang nih ya Ini ada produk terbaru lagi Yang ditunggu ya Ini namanya Joran dari Zagan Zagan Offshore Shooter Stake 2 Ini dia Ini yang ditunggu Para pemancing light popping ya Sebenarnya kan Zagan itu mengeluarkan generasi pertama itu udah lama Umurnya sudah lama ya Itu ya Zagan Offshore Shooter yang pertama itu Dia Tengah banget di kalangan pemancing-mancing Indonesia pastinya Mau dari powernya lah Pokoknya topar kotor Zagan Offshore Shooter Nah ini Zagan mengeluarkan generasi yang kedua Yaitu Stake 2 Zagan Offshore Shooter Stake 2 Generasi kedua Kayak apa juarannya Untuk kemasannya Ini sedikit berbeda ya Karena yang pertama itu warna hitam Kalau ini Warnanya biru Navi ya Ini kemasannya ya Yang disini ada Yang saya review itu Ukuran 762 Sama ukurannya pun sama ya Ada 76 Dan aja 70 Sama-sama P4 juga ya Lur weightnya juga sama 30-80 gram Like game Tuh ya Ini mohon maaf Kalau tidak in frame banget ya Langsung saya buka Langsung saja Kita unboxing Oke ini dia Zagan Offshore Shooter 76 S2 Strip S2 Ini Ini Stake 2 ya Generasi kedua ya Kemasannya juga berbeda ya Mantap ya Kayak apa sih wujudnya Langsung kita buka ya Gagangnya seperti apa Wih Ngeri 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 Ini gagangnya Ini beda banget ya Pasti kalian paham ya Gagang yang pertama seperti apa Oke langsung saya buka semua dulu ya Ini jualannya lumayan panjang Wih Dibungkus ya Kalau sejangan untuk pakai giginya Itu keren Dibungkus topnya ya Coba dulu Jadi aman ya Jadi kalau pentok-pentok itu Enggak patah di ujung Wih Ini dia Penampilan dari Zagan Offshore Shooter Stake 2 Ya Keren ya Asli keren Tapi ada sedikit sama ya Apa sih bersamanya Ini warna biru ya Warna biru Ciri khasnya Di sini Itu Zagan Ini 762S Strip S2 Terus ini Stake 2 Ya Waduh Keren banget Keren banget Oke Langsung saja Kita bahas Dari Batnya Oke Ini saya sertakan foto Nanti di atas sini ya Nah ini untuk gagangnya Ini berbeda banget ya Dengan generasi pertama Kalau yang pertama itu Menurut saya itu Ya Namanya model dulu ya Dulu ya terkenal banget Model seperti itu Kalau sekarang ya Udah jadul lah Dan di sini Ini Udah menggunakan Model Japan Style Tapi Yang paling yang saya suka Ini seperti ini ya Japan Style nya itu Di sini F-nya panjang Cuma diambil sedikit Di sini ya Kalau buat kalian Tangannya pendek Ataupun panjang ya Bisa menyesuaikan ya Kadang kalau Japan Style sedikit Nah Kalau yang pos Kena ketek di sini Sakit ya Kalau ini Empuk ya Dan ini Eva nya itu Eva yang Gak terlalu keras banget ya Kalau dulu kan Warnanya abu-abu ya Kalau dulu itu Warnanya abu-abu Kalau yang sekarang Warnanya hitam Terus kalau dulu ya Kalau dulu itu Dia real seat nya Beda banget ya Bukan warna kayak gini Real seat nya dulu itu Juga abu-abu Kalau ini Hitam ya Dan pasti ini udah Fuji ya Real seat nya berbeda Terus Eva nya dulu Sampai sini ya Eva nya Kalau sekarang Sudah keren banget Dan ini menggunakan Double lock ya Double lock Jadi kalau Real nya Real seat nya panjang itu Bisa Dilepas sampai Bawah Sep Keren banget ya Terus Apalagi Nah Di bagian depannya juga Meruncing ininya ya Eva nya Kalau dulu kan Benar-benar lurus Gitu ya Dari bawah pun lurus Kalau sekarang itu Lebih Langsing Lebih meruncing Keren banget ya Untuk penempatan Real seat nya juga Agak sedikit Berbeda Dari dulu ya Oke Keren banget Disini ada Aluminium yang warna hitam ya Variasi Dan ini gak bisa dilepas ya Karena ada logo Zagan disini nih Kelihatan gak ya Disini ada logo Zagan Waduh Mantap 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 Oke Lanjut ke blank nya Nah ini dia Blank nya sih Lumayan tebal Oh ya Blank nya lumayan tebal ya Ini buat kalian yang mau custom Juga kita jual blank Polosnya ya Kita juga jual blank Polosnya ya Atas bawah Itu ada 70 dan 76 Nah Untuk Gresen nya Disini warna biru ya Warna biru itu Sama seperti yang Dulu ya Warna biru Tapi ada sedikit berbeda Karena apa Nah Tulisan disini Zagan nya Kalau yang dulu Itu warnanya putih Kalau sekarang Itu warnanya Ini warna gold Tapi Gak terlalu gold banget Silver lah Karena ya Warna mengkilap banget ya Kalau yang ini Jadi Itu jelas berbeda ya Untuk Tata letak sih Oke lah ya Hampir sama Hampir sama ya Ini untuk Spesifikasi tertulis disini Ya sama dengan Tipe yang dulu No problem Nah Untuk blank stack 2 Ini ya Untuk blank stack 2 Ya Blank stack 2 Ini itu Lebih gelap Dibanding Yang Tipe lamanya Ya Ini lebih gelap ya Blank nya Dan ini pasti sudah X wrapping Gak usah khawatir ya Ini blank nya sudah X wrapping Wah Keren makan tuh Blank nya sudah X wrapping Warnanya lebih hitam ya Lebih gelap Keren ya Dan untuk ring guide nya Ring guide nya Pastinya sudah menggunakan Fuji yang terbaru ya Warnanya yang Smoke Terus Alconate pastinya ya Fuji Alconate Oke Dan ini Kaki 2 itu Sampai nomor 1 2 3 Ya Dan di atasnya itu Kaki 1 semua ya Dan ini berjumlah Berapa Coba kita cek 1 2 3 4 5 6 7 Plus 1 Ya 7 plus 1 Jadi Ini Fuji nya itu Bukan nabal-nabal ya Bukan atas sama bawah Sekelas jagan gitu loh bro Ya Sekelas jagan Fuji nya Gak nabal-nabal Fuji yang terbaik pastinya Dan pastinya ini Menurut Saya pribadi Ini lebih keren banget Dibanding Yang tipe lamanya ya Dan untuk harganya Untuk harganya ini Juga selisihnya Gak jauh-jauh amat ya Gak jauh-jauh amat itu Sekitar 200 300 ribuan lah ya Tepatnya nanti Saya taruh link Di bawah Kalian tinggal cek aja ya Cek aja itu Saya juga upload di Shopee ya Terus ada Tokopedia TikTok Dan Lazada ya Jadi buat kalian Tunggu apa lagi Pecinta Like popping ya Pecinta like popping Dan pastinya Pecinta Atau yang dulu punya Zagan Offshore Shooter yang pertama Kalian harus Dan wajib Beli Zagan Offshore Shooter Stake 2 ini ya Generasi kedua Karena Speknya itu Luar biasa banget Dan desain Daripada Distortan ini itu Makin keren Dibanding yang dulu Aduh 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 Gak dapat ya Kalau kata Om Jopi itu Gak dapat ini ya Luar biasa Harganya juga Gak beda-beda jauh ya Dan pastinya Stoknya masih ready Sebenarnya ada beberapa Joran Baru lagi Dari Zagan Tapi saya belum Dapat barangnya Tunggu aja Video-video Di area Masih Pasti nanti akan upload Oke Jadi buat kalian Terima kasih Mohon maaf Salah-salah kata ya Selama Bulan suci Ramadhan Ya Mudah-mudahan Kita selalu diberi Rumah Cang Dan pastinya Selalu diberkahi Oleh Tuhan Yang Maha Esa Jadi terima kasih Jika menonton video Saya Fajri Bila kita ikut ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah See you next time Selamat menikmati